Buat yang nanya nih, Pak Daniel itu kenapa kok kayak orang bingung, kenapa kok Pak Daniel AEE atau Pak Daniel kok sepertinya, kok nggak mau bicara, nggak mau terbuka harga, nih apa Pak Daniel ini sekongkol? Jadi banyak banget pertanyaan mau di Youtube, mau di Instagram, maupun di TikTok, ataupun di Facebook, pasti menyudutkan. Karena memang, ya, kalau kita melihat dari sudut video memang seperti itu. Tapi, kalau saya yang biasa nemuin modus-modus seperti ini, nggak heran. Karena beberapa juga, emang rata-rata seperti itu. Kenapa mau? Karena si Rian itu udah ngomong ke Ibu Elva, bahwa, Ibu Elva, tolong nanti saudara saya datang bawa inspektor. Kalau saudara saya datang, nanyain harga, nggak usah bilang-bilang harga urusan saya, Ibu Elva. Karena saudara saya ini mau nyicil ke saya belinya. Saya beliin cash dulu ke Ibu Elva, 140 juta, nih. Nah, jadi, kalau nanyain harga, ya, nggak perlu dijawab. Rian bilang seperti itu ke Ibu Elva. Makanya, Ibu Elva juga bilang sama adiknya Pak Daniel. Kalau nanti orang yang ngecek nanyain harga, bilang aja, suruh langsung ke Rian. Di pikiran Ibu Elva itu, ya, si Rian beneran. Bukan oknum, bukan sindikat penipuan. Karena memang belum pernah nemuin yang seperti ini. Bukan hanya Pak Daniel yang bingung, semuanya juga pasti bingung. Apalagi Pak Daniel yang nggak komunikasi sama si Rian. Yang komunikasi kan sama Ibu Elva. Kalau Ibu Elvanya masih bisa langsung. Pak Daniel ini memang bingung. Dia nggak komunikasi sama si Rian. Dia cuma dapat amanah dari kakaknya. Ibu Elva ini, bahwa kalau ada yang nanya. Kalau yang ngecek nanya harga, suruh bilang aja ke si Rian. Nah, jadi nggak usah heran. Memang rata-rata yang ditemuin, kalau penjualnya udah nurut sama penipunya itu, sindikat penipu, emang seperti itu. Ya, karena memang penjualnya sudah disetir. Nggak boleh nanya ngomong-ngomong harga. Dan yang jual biasanya nurut. Karena apa? Ya, dia nurut-nurut aja. Dia pikirkan benar. Oh, benar. Mobil saya mau dihargain tinggi. Takutnya kalau nggak nurut, nanti nggak dibeli di harga segitu. Kurang lebih seperti itu. Bahkan ada penjual mobil yang disetir sampai nyuruh transfer ke si pelakunya. Ada kejadiannya. Udah dilaporin polisi. Udah. Penjualnya ganti rugi. Baru mampu ganti rugi 20%. Dan pembelinya belum mau. Itu udah dikirimin. Udah dibikin BAP ke polisi. Dan polisi, kalau emang orang yang nggak mau tanggung jawab, disuruh digelar. Istilahnya digelar mobilnya nanti harus diamani buat jadi barang bukti. Untuk penjual nih. Penjual ini, kebanyakan yang nggak tahu, bener-bener nurut. Itu yang mas lagi ya. Itu sama. Itu orangnya bener-bener nggak ngerti sama sekali. Bukan sindikat penipuan. Memang nggak ngerti. Nah, buat penjual makanya, kalau disetir seperti itu, ya ngomong aja, kalau transaksi ya ke saya gitu. Kita yang punya mobil, ya masa iya bayarannya ke orang lain? Kalau calo, ya harganya dinaikin. Kalau calo, kita jual 110, calo naikin ke 115, nyari untung 5 juta. Kalau penipu kan diturunin seperti itu. Terima kasih. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.